Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Di video kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial bagaimana cara merekam dari mixer langsung ke komputer dengan sebuah aplikasi Aplikasi yang saya rekomendasikan di video ini adalah VST Host Di mana aplikasi ini gratis jadi teman-teman bisa download dan gunakan kapan saja tanpa harus mencari license ataupun membeli softwarenya Software ini gratis dan sangat kecil ukurannya bisa teman-teman gunakan tanpa harus di install namanya adalah VST Host Dan software itu dapat teman-teman download di kolom deskripsi di bawah teman-teman download dan ekstrak ke harddisk Sebelum kita masuk ke setting di komputer Kita setting dulu di mixernya seperti ini Pastikan teman-teman sudah pasang Jack microphone Ke microphone nya ya Jadi yang untuk penceramah Misalkan teman-teman mau merekam penceramah ya Ini pasang ke mixer kemudian Jangan lupa pasang juga Kabel USB Ini ke komputer teman-teman atau laptop Kalau ini sudah terpasang Pasang juga ini Ini adalah headset Jack headset Ini pasang di phones Untuk memonitor nanti suaranya keluar atau tidak Oke seperti ini Kemudian Karena saya menggunakan channel nomor 3 1, 2, 3 Ini di set Gain nya seberapa Kompresor nya seberapa Ini saya buat full Kemudian Triple Middle Bass ya High, Low, Mid High, Mid, Low Ini saya set jam 12 Teman-teman bisa Naikkan atau turunkan sesuai dengan kebutuhan Kemudian Efeknya saya buat di 0 Karena saya tidak akan menggunakan efek internal dari mixer ini Kemudian Pan atau Balance Di 0 Volume Channel di jam 12 Ini setting saya Teman-teman bisa setting Sesuai dengan selera teman-teman Dirubah-rubah tidak masalah Kalau sudah Nanti karena kita menggunakan software komputer Maka untuk mengetahui hasilnya saat kita mixing live dari mixer ke komputer Ini harus ditekan Tombol USB 2TR 2 phones Ini ditekan ya Yang ini Tombol yang atas Ini ditekan Kalau ini ditekan Teman-teman tidak bisa mendengarkan Suara Teman-teman dari jack ini Nanti untuk bisa mendengarkannya Kita harus buka dulu aplikasinya Langsung aja kita masuk ke aplikasinya berikut ini Setelah download Teman-teman akan mendapatkan File ini Vsthost64.zip Untuk teman-teman yang menggunakan windows 64 bit Untuk teman-teman yang menggunakan windows 32 bit x86 Teman-teman gunakan Vsthost tanpa 64 ya Atau Vsthost32 Kita cek Properties Ini dia komputer saya 64 bit Karena komputernya 64 bit Maka kita gunakan yang 64 Ini kita ekstrak Kita klik kanan terus ekstrak here Kalau sudah ke ekstrak Nanti teman-teman akan dapatkan Satu folder Vsthost64 Ini kita buka Ini dia softwarenya Teman-teman tidak perlu install software ini Langsung aja buka Vsthost.exe Yang ini ya Bukan yang breed Vsthost.exe Ini kita buka Klik dua kali Softwarenya sangat kecil Cuma 4 MB dia Nah nanti muncul seperti ini Ini siap untuk kita gunakan Pertama-tama teman-teman harus setting Audio nya Di routing audio nya Agar masuk ke software ini Aplikasi ini Jadi kita masuk ke device Kemudian wave Dan kita pilih Sound card atau Mixer yang kita gunakan Saat ini kita menggunakan mixer Behringer Maka kita gunakan Behringer USB Ini kita pilih Kemudian outputnya juga kita pilih Speaker Behringer Nanti suaranya akan keluar ke headset kita Ini kita klik Terus untuk sample rate nya Bisa teman-teman pilih Biasanya saya gunakan 48.000 Kemudian untuk buffernya Ini bebas Semakin besar Semakin bagus Tetapi nanti suaranya semakin Telat Jadi Pilih aja yang tengah-tengah Kira-kira di 750 Atau 600 Misalkan kita pilih 750 Kita tekan OK Nah sekarang Suaranya sudah masuk ke Headphone kita Saya sekarang Sudah bisa mendengarkan Suara saya sendiri Ya Teman-teman tinggal pilih Efek yang mau digunakan Sekarang saya akan Switch dari Perkam Internal OBS Langsung ke software ini Jadi teman-teman bisa mendengarkan Suara ini Secara live Saat ini teman-teman Mendengarkan suara saya live Dari aplikasi ini Ya Jadi teman-teman Pada saat Menggunakan Aplikasi ini Secara otomatis Suara teman-teman akan keluar Tetapi agak terlambat Agak delay Karena Diproses dulu Di software ini Software ini bisa teman-teman Gunakan secara live Ataupun Hanya untuk recording saja Kalau secara live Nanti Kita buat dia bekerja Lebih cepat Tetapi kalau hanya untuk recording Dengan setting seperti ini Sudah cukup Sekarang kita tinggal atur nih Suaranya biar enak Disini Ada beberapa mode Efek yang sudah saya buat Ini teman-teman bisa edit-edit Kalau tanpa efek seperti ini Ya Suaranya kecil Dan kurang Enak Ini suara asli dari mixer Tanpa di efek Sekarang kita Pindah lagi ke yang tadi Ini suara efek crispy Suaranya seperti ini Terus kalau teman-teman Mau Merubah-rubah settingannya Ini sebetulnya ada beberapa perangkat Seperti audio kompresor Kemudian Noise filter Yang dirangkai menjadi satu Seperti menyambung Perangkat audio Yang beneran Tapi Virtual di dalam komputer Karena namanya VST ini adalah Virtual Studio Technology Teman-teman klik Gambar knob ini Nanti keluar Perangkatnya Ini dia perangkat yang Saya gunakan untuk mengatur Suara ini Kalau mau teman-teman Mau tambah crispy-nya Ini putar crispy Kalau terlalu crispy Kurangi Seperti ini Suaranya menjadi Biasa Atau kurang crispy Kalau teman-teman Full in Dia suaranya menjadi crispy Seperti ini Kemudian Untuk volumenya Bisa teman-teman tambah DB outputnya ini Seperti ini Untuk menambah volume Ini bebas teman-teman Tinggal setting Sesuai kehendak Kalau misalkan Mau dimatikan Tinggal klik ini Ini tanpa efek Ini dengan efek Jadi ini ada efek Crispy Bass Ada equalizer Tapi yang sudah Dimodifikasi Sehingga suaranya Enak didengar Ditambah lagi dengan Dual compressor Compressor input Dan compressor output Ini Kita gunakan Efek Pokalking Kemudian nanti Ada Lagi Software Untuk Meredam noise Akan saya Rubah ke mode Substract Terus Saya akan Berhenti ngomong Sejenak Nanti dia akan Mengambil Sample profile Suara Kalau sudah Diambil Nanti dia bisa Mengetahui Ini noise Atau ini suara Ini caranya Sekarang Suaranya Lebih bersih Dari noise Dari yang tadi Tentunya ada Impactnya ya Karena Kita Memangkas Frekuensi Seperti ini Sehingga Suaranya Agak sedikit Mendem Jadi caranya Cukup gampang Mudah Pindah ke Substract Terus teman-teman Klik ini Sebentar aja Dan teman-teman Jangan ada Suara apapun Selama Proses Pengambilan Sample ini Seperti itu ya Ini Untuk Efek yang pertama Kemudian Efek yang kedua Ada Reverb Efek ini Untuk Menambahkan Gemah Tinggal Teman-teman Pilih Seperti Apa Yang diinginkan Ini Bisa kita Rubah-rubah Bastriblenya Kemudian Apa Namanya Filternya Ini bisa kita Mainkan Jadi Semua Perangkat ini Ada di Komputer ini Tinggal teman-teman Mainkan Sesuai Atau sesuka hati Teman-teman Untuk Mendapatkan Suara yang Enak Tentunya Untuk Rekaman Ceramah Ataupun Talkshow Ini sangat Enak ya Tinggal teman-teman Jalankan Softwarenya Kemudian Atur-atur Sedikit Sudah Selesai Ini Efek berikutnya Adalah Efek Stereo Dengan efek ini Kita bisa Merubah Suara Mik yang Mono Ya Otomatis Mik kalau Jumlahnya Hanya satu Suaranya Pasti Mono Tidak ada Mik Satu biji Suaranya Stereo Nah Agar dia bisa Menjadi Stereo Kita Tambahkan Namanya Efek Dimension Expander Nah Ini kita Atur Jangan terlalu Banyak Efeknya Nanti Terdengar Pusing Ini setengah Aja Suara Seperti ini Ini bisa Menambah Kesan Suaranya Menjadi Luas Menjadi Lebar Kemudian Kalau teman-teman Tidak Mau Menggunakan Efek Ini Mau Dibypass Teman-teman Klik Yang Ini Ini Filternya Saya Bypass Suaranya Seperti Ini Ini Kalau Filternya Tidak Dibypass Seperti Ini Stereo Kalau Dibypass Menjadi Seperti Ini Ini Kalau Dion Seperti Ini Untuk Vokal Ini Bisa Kita Bypass Dari Sini Bisa Juga Dibypass Dari Sini Seperti Itu Ya Teman-teman Mudah Sekali Nah Kalau Teman-teman Pengen Membuat Efek Sendiri Sesuai Dengan Kebutuhan Teman-teman Tinggal Pilih Slot Kosong Ini Ini Kalau Digabungkan Seperti Ini Ini Keluar Suara Kalau Teman-teman Tidak Sambung Ini Tidak Akan Keluar Suara Tinggal Sekarang Kita Pilih Efek Yang Mau Digunakan Tekan Load Plugin Disini Ada Banyak Sekali Teman-teman Teman-teman Bisa Pilih Yang Mana Yang Mau Digunakan Contohnya Equalizer Kita Buka Equalizer Ini Nah Karena Sambungannya Double Ini Saya Putus Cara Mutusnya Klikkan Klik Kiri Kemudian Klik Kanan Klik Kiri Ditahan Klik Kanan Menyambungkannya Klik Tahan Terus Drag Kesini Sekarang Kita Pakai Equalizer Tinggal Kita Atur Bass Tribal Misalkan Seperti Ini Seperti Ini Misalkan Nah Sekarang Suaranya Berubah Karakter Yang tadinya Plain Biasa Sekarang Ada Efeknya Sudah Menjadi Lebih Baik Jadi Teman Teman Tinggal Bereksperimen Explore Sendiri Explore Sendiri Dengan Menggunakan Software Ini Teman Teman Bisa Rakit Efek Semau Teman Teman Nanti Kalau Sudah Tinggal Di Save Performance Save Nanti Efeknya Keseve Seperti Ini Crispy Ditambah Kemudian Bass Ditambah Kemudian Volumenya Dikecilin Dikit Seperti Ini Test 123 Teman Teman Bisa Atur Atur Sendiri Mainkan Nah Poin Berikutnya Adalah Yang Penting Kalau Ini Sudah Selesai Diatur Sekarang Kita Mulai Recording Ini Bisa Kita Tutup Untuk Recording Caranya Simple Aja Teman Teman Klik Ini Klik Record Teman Teman Klik Record Ini Sudah Mulai Recording Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para jamaah Yang dirahmati Allah Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Nah Sambil Ceramah Sambil Ceramah Mulai Teman Teman Bisa Atur Agar Suaranya Ketemu Yang Enak Sambil Berjalan Kita Bisa Atur Atur Suaranya Biar Enak Itu Nanti Pas Di Upload Ke Facebook Atau Ke Youtube Ke Instagram Dan Ini Hanya Merekam Audionya Saja Nanti Teman Teman Bisa Gandengkan Dengan Gambar Yang Dicapture Oleh Kamera Kalau Sudah Selesai Ini Kita Tekan Stop Do you Want to Save Recording Pilih Yes Kemudian Teman Teman Save Nah Ini Secara Otomatis Dia Nge Save Di Sini Lokasinya My Document Download Di Dalam Software Itu Sendiri Ini Tinggal Kita Kasih Nama Misalkan Contoh Recording 1 Kita Save Sekarang Kita Coba Dengarkan Hasilnya Kalau Sudah Selesai Merekam Maka Merekamannya Ada Di Data Rec Atau Recording Kita Buka Ini Dia Contoh Recording 1 Waf Ini File Hasil Rekaman Kita Yang Tadi Ini Kita Buka Klik Kanan Kita Buka Pake Windows Media Player Kita Play Ini Sudah Mulai Recording Dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para jamaah Yang dirahmati Allah Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Nah Sambil Ceramah Sambil Ceramah Mulai Teman Teman Bisa Atur Agar Suaranya Ketemu Yang Enak Sambil Berjalan Kita Bisa Atur Atur Ya Seperti Itu Teman Teman Hasil File Jadi Kalau Teman Teman Masih Belum Puas Teman Teman Bisa Edit Lagi Bisa Atur Lagi Settingan Yang Ada Di Software Ini Gratis Teman Teman Bisa Download Dan Gunakan Kapan Saja Dimana Saja Karena Ini Open Source Teman Teman Bisa Download Dan Gunakan Ini Kapan Saja Seperti Itu Ya Itu Tadi Teman Teman Caranya Merekam Dari Mixer Langsung Ke Komputer Dengan Menggunakan Software Ini Ya Software Ini Kalau Teman Teman Belum Punya Software Ini Teman Teman Bisa Download Di Kolom Deskripsi Di Bawah Software Ini Free Dan Kalau Teman Teman Masih Memiliki Pertanyaan Seputar Dengan Software Ini Cara Pengguna Ataupun Ingin Lebih Explore Lagi Ketikan Di Kolom Komentar Di Bawah Nanti Kita Akan Bahas Bareng Disini Dan Untuk Teman Teman Yang Ingin Tutorial Lain Ketikan Aja Di Kolom Komentar Di Bawah Nanti Kita Akan Coba Buatkan Tutorial Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi